Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Ini adalah channel yang berisi tentang tutorial game dan juga tentang review Di video sebelumnya kita sudah membuat banyak sekali objek-objek 3 dimensi Dan kita akan membuat lagi di video ini ya Ini adalah objek 3 dimensi yang akan kita buat Tentu saja teman-teman tahu ini adalah binocular atau teropong Seperti apa cara membuatnya tentu saja sangat mudah sekali teman-teman Simak aja video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke sekarang kita buat untuk binoculernya Ini untuk teropongnya atau binoculernya Ini saya menggunakan referensi dari website ya Foto-fotonya banyak sekali Silahkan tinggal dipilih aja teman-teman ya Kita buat Ini kita mirror dulu ya Caranya seperti ini Harus di posisi edit mode ya Jangan di posisi objek mode Edit modifier kemudian mirror Ya Kita perkecil aja teman-teman Supaya tidak terlalu gede Objeknya tidak kegedean Nah oke kita ganti Ya Kita putar ya Kita rotate Nah seperti ini Kemudian untuk Head ke seleknya yang sebelah sini kita panjangin Nah oke Kita bevel Nah seperti itu Oke setelah itu Bagian Head ke selek ini kita majuin sedikit Kemudian kita Bevel lagi Ya seperti ini mungkin Selanjutnya Untuk Face bagian sini ya Kita panjangin Ya Kita edit dulu ya teman-teman ya Ini berarti diperkecil dulu Dari sebelah sini Nah jangan terlalu gede mungkin Nah Ya merucut sedikit ya Untuk bagian belakangnya Kemudian Nah Segini Kita bikin loop cut lagi nanti teman-teman ya Oke nya Di bevel ya teman-teman ya Control B ya Selanjutnya Kita panjangin ini Untuk clippingnya ini di Aktifkan ya Kemudian Kita Buat ininya Pegangan tangan sebelah sini ya Oke Seperti ini ya teman-teman ya Kalau sudah seperti ini Kita Shift D kita copy Ya Kemudian kita Pisahkan Selection Sekarang kita Edit yang bagian sininya teman-teman ya Nah ini ya Ini untuk bagian pegangannya teman-teman Kita extrude ALTE Kemudian Extrude Face along normal Kita Bevel sedikit sebelah sini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Kemudian untuk bagian ini juga Kita Extrude juga ya Cater ALSIFE 6 pad plus ya Oke Bagian sini juga Nah seperti itu Kita Extrude lagi Nah Oke Seperti ini teman-teman Ini agak kita Kecilkan bagian pegangannya ya Kita pilih dulu SJ Ya Seperti itu Oke Kita buat pegangannya ya Yang sebelah sini Ini agak kita turunin sedikit ini Selamat menikmati ya Kita set smooth Oke Ya seperti itu Oke sekarang kita buat bagian lensa depannya ya Teman-teman ya Kita klik add mesh Kemudian cylinder Ya seperti itu Nah kita lihat ya Kita akan rotate dulu teman-teman ya RX 90 Nah Ya Kemudian kita geser Terus kita Nanti kita mirror ya Kita edit dulu Ya Kalau sudah kita geser Terus kita mirror teman-teman Add modifier Mirror Nah Seperti ini ya Kita sesuaikan Ya Seperti ini Kita bikin Bagian depannya ya Kita Masukkan ini Untuk bikin Kacanya ya Terus Oke Nah Seperti itu ya Oke Seperti ini Nah Ya Ini ya Untuk bagian depannya Sudah jadi lensa depan Nah Tinggal di set smooth Oke untuk bagian tengah sini Kita pakai lagi Add mesh Kemudian cylinder ya Kita rotate lagi RX 90 Topur kecil Teman-teman Nah Kita ukur ya Ya Seperti ini Tinggal kita Sesuaikan Selamat menikmati Nah seperti itu teman-teman kita lihat bagaimana bentuknya Oke ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita buat bagian belakangnya teman-teman ya Kita copy lagi Pisahin lagi ya Oke Ya seperti ini Kita extrude lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita coba teman-teman untuk membuatnya ya Gampang sekali ya teman-teman ya Sekarang tinggal kita warnai Oke setelah saya warnai Untuk binocularnya atau Teropongnya saya jadikan warnanya Seperti ini ya teman-teman ya Bebas aja sih teman-teman untuk warnanya Silahkan dikreasikan teman-teman ya Untuk warnanya Sekarang tinggal kita render aja Pencahayaan sudah saya atur ya Pencahayaannya sudah saya atur ya Seperti ini Hanya seperti ini aja teman-teman Dan sekarang tinggal kita render aja ya Untuk binocularnya Atau untuk teropongnya ya Kita render image Oke teman-teman Untuk teropongnya sudah saya render Dan hasilnya seperti ini Jadi ya teman-teman ya Nanti silahkan untuk teman-teman Yang mau membuatnya Bisa melihat petunjuk Yang ada di video saya ini Dan saya juga sertakan File downloadnya teman-teman Kalau teman-teman mau Hasil jadinya Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru Dari channel IT atau tidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video